Intro Banyaknya permintaan konsumen yang ingin menikmati kopi saat datang makan siang, Sri Kandi Food kini meluncurkan coffee time. Intro Video kopi time ini sebenarnya apa ya? Saya ini bisa dibilang penempat kopi juga. Kopi saya keliling-keliling di kendaraan mungkin ya. Ada beberapa yang kurang apa ya? Kurang seret. Kadang kita misalkan kopi sakit perut, petemuan, gimana. Saya kebetulan sehari-hari saya punya barista, dia punya ide, yaudah. Kerema punya ide, kita curahkan. Dan akhirnya kebetulan kita punya link juga ke kopi. Ini kan bukan kopi dari kendaraan, bukan lokal. Kita sengaja ambil kopi ini dari luar kendaraan. Sebagai salah satu penikmat kopi, coffee time juga merupakan pelampiasan atas ketilak puasan dirinya menikmati kopi di tempat lain. Bersama sang barista, Sahrir, dirinya akhirnya mantap meluncurkan coffee time. Di sini sih, istri kandi inginnya tampil berbeda dari yang lain. Jadi kalau kita masuk, kebanyakan dua kopor warung-warung kopi di kendari, cuma tidak ada varian atau pilihan. Langsung disugukan aja? Langsung disugukan saja. Jadi, istri kandi situ itu pilihan tampil berbeda dengan tiga varian kopi. Bagaimana kamu bisa memilih, bisa memilih kopi yang sesuai selera. Saya pilih tiga kopi ini karena salah satunya jarang, bukan jarang juga sih saya bilang, tapi inilah apa mulai dari tesnya, rasanya yang berbeda-beda. Yang sekarang yang ada di kendari kan cuma menolong begitu, tidak ada kalian yang terpilih. Gayo, Cinta Mani Bali, dan Mixed Kopi merupakan campuran kopi Arabica Itali dan Robusta Klaten menjadi jenis kopi yang dipilih. Ketiga jenis kopi tersebut dipilih karena serikan diingin tampil beda dengan kedai kopi lainnya di kota kendari yang biasanya menyuguhkan jenis kopi seperti Toraja. Selain itu, tren saat ini ketiga jenis kopi tersebut paling banyak diburu dan disukai para pencita kopi. Cukup dengan Rp25.000, Anda sudah menikmati secangkir kopi dengan kualitas terbaik ditambah dengan cemilan gratis, yang tentunya bisa membuat waktu ngopi dan nongkrong lebih lengkap. Dari Kendari, Andrea Aurora, MacDot TV melaporkan.